Kelas 7, Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 57, yaitu bab 2, kuliner dan saya. Dan di sini kita akan mempelajari tentang, apa namanya, pokoknya tentang makanan, makanan dan saya ya. Nah ini ada bau-bau-nya, what's your favorite food, apa makanan kesukaan kamu. Nah di sini, pizza dan makan, makan mie ya. Nah kita lanjut pada learning objektif, apa tujuan pembelajaran yang akan kamu pelajari. Nah di sini, setelah kamu menyelesaikan chapter 2 ini atau bab 2 ini, kamu seharusnya bisa untuk, satu, menggambarkan makanan favorit seseorang. Yang kedua, meminta dan memberi informasi tentang makanan. Yang ketiga, menentukan peralatan dan bahan-bahan dalam sebuah resep. resep makanan tentunya ya. Dan yang keempat, membuat sebuah urutan dari langkah-langkah memasak. Nah ini dia, bab 2, Kulineri and Mie. Pada unit 1, berjudul My Favorite Food, Makanan Kesukaan Saya. Apa yang akan kamu pelajari di sini, yaitu menggambarkan makanan favorit seseorang. Baik itu makanan, minuman, makanan kecil ya, teksturnya dan rasanya. Nah kemudian, pada unit kedua, My Favorite Snack. Makanan kecil kesukaan saya, C9 kesukaan saya. Di sini kalian akan mempelajari bagaimana meminta dan memberi informasi tentang makanan dan bahan-bahannya. Nah, pada unit ketiga, ini secret resep, resep rahasia. Nah, yang pertama yang kalian pelajari itu menentukan peralatan dan bahan-bahan dari sebuah makanan. Kemudian membuat sebuah urutan langkah-langkah untuk memasak, memasak makanan. Nah, ini unit pertama, kita masuk pada unit pertama, My Favorite Food, Makanan Kesukaan Saya. Di gambar 21, ini memperlihatkan makanan kesukaan Simonita. Nah, ini ayam rica-rica dan ini puding. Nah, ini sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah, yang A, apakah kamu familiar atau mengenali jenis-jenis makanan dan minuman di bawah ini? Nah, checklistlah jenis makanan dan minuman yang pernah kamu makan dan minum. Nah, untuk mengetahui kosa katanya, lihat pada word box. Word box ini dapat kamu lihat pada akhir bab ini ya. Ini merupakan word box ini adalah kamus kecil. Nah, ini ada air, rica-rica chicken, ayam rica-rica, boba milk tea, teh susu boba, coklat cake, kue coklat ya, orange juice, Ini fried fish, ikan goreng, kasava chip, goreng kentang ya, es teh, kemudian puding, fried rice, nasi goreng, toast, ini roti bakar, dan tempe bacem. Tempe bacem ini karena tidak ada di bahasa Inggrisnya, maka disebut tetap bahasa Inggris di manapun dia berada tetap namanya tempe bacem. Nah, kemudian yang B, tulislah jenis-jenis makanan dan minuman pada worksheet 21. Nah, ini worksheet 21, ini yang worksheet 21. Pada kategori yang sesuai. Nah, jadi kalian menentukan, ini kan worksheet 21, yang gambar-gambar ini, kamu di worksheet 22, kamu tentukan mana yang main meal, makanan utama, mana yang cemilan, dan mana yang minuman. Nah, di sini main meal ini adalah makanan yang mengenyangkan, yang bisa menjadi pengganti makanan pokok, makanan pokok ya. Nah, di sini sudah saya buatkan, ini dia. Untuk main mealnya ada fried rice, ya, fried rice, nah ini fried rice, ya. Kemudian ada tempe bacem, ada fried fish ini ya, ikan goreng, rica-rica chicken, ya, apa namanya, ayam rica-rica. Kemudian untuk snack, ada kasava chip, puding, coklat cake, dan toast. Dan untuk minuman ada teh manis ya, teh manis itu, ice tea di sini, ice tea. Ada air, orange juice, dan boba milk, ya, boba milk tea. Nah, itu dia. Untuk yang worksheet 2, kemudian kita masuk pada bagian C, apakah, apa makanan dan minuman favorit kamu, kesukaan kamu. Nah, ini kamu buat jawaban di worksheet 2, 3. Yang main mealnya apa, yang kamu kesukaan kamu. Ya, seperti, ya, mungkin, ya, macam ya, masing-masing di daerah kamu mungkin ada snack, mungkin gorengan ya, drink, minuman, dan ini drink banyak ini. Nah, kemudian, ini tidak bisa saya buatkan karena tergantung dari diri kamu masing-masing di worksheet 2, 3 ini. Kita lanjut pada did you know, apakah kamu tahu, nah, apa yang harus kamu ketahui di sini, sorry. Indonesia memiliki banyak jenis makanan, ya, dikarenakan variasi dari kelompok suku etnis, ya, dan budaya. Hal ini memberi rasa dan, apa namanya, rasa dan bentuk yang berbeda di daerah yang berbeda. Beberapa jenis makanan populer di seluruh negeri. Negeri Indonesia tentunya, ya, seperti rendang, sate, nasi goreng, bakso, dan soto. Saya yakin kamu semua yang berada di seluruh Indonesia maupun mungkin di luar negeri sudah mencobakan rendang, sate, nasi goreng, bakso, dan soto ini. Ya, karena dia sudah populer di Indonesia. Dan jenis-jenis makanan ini juga populer di seluruh dunia. Nah, temukan lebih banyak informasi pada, nah, ini situsnya di gramedia.com, bestseller makanan khas Indonesia yang berdunia. Nah, mungkin bisa kalian cari di, kamu ketik ini di browser. Nah, kalian temukan apa-apa saja makanan khas Indonesia yang berdunia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.